Untuk apa ada menteri kalau kemudian nggak bisa kerja? Untuk apa kemudian ada kementerian-kementerian ini yang kalau dalam satu situasi atau masalah, kemudian semua masalah itu diselesaikan oleh Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Tau gitu kan, mending nggak usah ada kementerian atau kabinet gitu. Selamat malam semuanya. Dari serangkaian pelantikan menteri, pelantikan wakil menteri, pelantikan kepala badan, pemanggilan para calon menteri ke rumah kata negara, pembekalan para calon menteri di Hambalang, dan dari semua proses politik ini, ternyata yang mengejutkan hanya Luhut Binsar Panjaitan. Ya karena kalau yang lain gitu ya, dipanggil kata negara dulu, kemudian dikasih pembekalan di Hambalang, dan kemudian kita bisa mengira-ngira, oh ini kayaknya jadi ini, ini kayaknya jadi menteri ini, dan sebagainya gitu ya. Dari semua bocoran-bocoran yang ada daftar atau susunan kabinet Prabu Subianto, itu tidak ada satupun yang memuat nama Luhut Binsar Panjaitan. Karena Pak Luhut sudah waktunya pensiun, kembali kepada keluarga, udah nggak maulah jadi menteri dan sebagainya ini. Sampai pagi harinya gitu ya, sampai jelang pelantikan menteri dan wakil menteri, itu nggak ada tuh tanda-tanda Pak Luhut akan dilantik. Bahkan kedatangannya ini nggak kelihatan, tiba-tiba dilantik. Sampai ada orang yang bilang, ya mungkin Presiden bisa berganti gitu ya, Presiden bisa pergi, tapi Luhut Binsar Panjaitan tetap abadi, karena tetap ada di situ. Ya meskipun posisinya sudah bukan Menko lagi, tapi Dewan Ekonomi Nasional, ini kepala badan yang baru, dan nggak tahu nanti akan berfungsi seperti apa, tapi menurut Bahlil gitu ya, bahwa Pak Luhut ini posisinya ngeri. Karena bisa manggil-manggilin menteri. Jadi ya mungkin kayak Menko, tapi juga di atasnya Menko. Nggak ngerti nanti ini posisinya seperti apa, jadi kalau bisa manggil-manggil menteri itu mungkin jadi kayak, ya seperti DPR bisa juga kan manggil menteri. Jadi ya selain Presiden, DPR gitu ya, yang bisa manggil menteri ya Luhut. Pak Luhut. Atau ini mungkin nanti Pak Luhut punya tim di Dewan Ekonomi Nasional ini yang begitu besar gitu ya, jadi mungkin sama seperti DPR, yang bisa kemudian mengevaluasi semua kinerja menteri. Eh bisa aja gitu. Jadi ini jadi seperti DPR versi pemerintah. Dewan Perwakilan Prabowo misalkan gitu ya, Dewan Ekonomi Nasional ini jadi kayak perwakilan Prabowo Subianto gitu, untuk mengevaluasi menteri. Mungkin gitu ya, karena ini juga nggak tahu, kalau berdasarkan penyataan Bahlil, ya cara kerjanya mungkin seperti itu, karena ngeri katanya. Tapi banyak orang kemudian berkomentar dan bertanya, kenapa sih Luhut-Luhut terus gitu ya. Ya memang kalau kita perhatikan, yang bisa mengerjakan banyak sekali permasalahan, kalau kita berkaca kepada pemerintahan Pak Jokowi, memang salah satunya, atau satu-satunya adalah Luhut gitu. Jadi Pak Luhut ini, kalau soal urusan koordinasi, masalah-masalah yang ada di lapangan, itu sangat-sangat cepat sekali. Jadi ibaratnya gitu ya, kalau yang lain ini kan butuh koordinasi gitu ya, terus kemudian kalau menteri lain ini harus laporan dulu, harus tanya dulu ini gimana, ini gimana gitu ya, terus kemudian masih penuh pertimbangan. Kalau Luhut enggak nih, kalau Presiden nyuruh Pak Luhut, itu langsung terima beres, pokoknya beres. Jadi nggak ada kemudian drama-drama, laporan dulu, tanya dulu dan sebagainya itu, itu nggak ada. Dan ya Pak Luhut memang adalah orang, yang bisa melakukan itu semua. Dan kita bisa sekali lagi berkaca kepada era Pak Jokowi itu tuh. Ya nggak tahu sekarang akan seperti apa, karena bisa aja berbeda gitu ya. Bisa sangat berbeda gitu, karena ya itu sama seperti Pak JK di eranya Pak SBY, dengan Pak JK di eranya Pak Jokowi, itu kan jauh sekali beda fungsi dan kerjanya gitu. Jadi beda Presiden bisa jadi beda, kinerjanya, tapi kalau berdasarkan pengalaman Pak Luhut di pemerintahan sebelumnya, memang beliau bisa melakukan banyak sekali pekerjaan, yang itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Ya meskipun sekali lagi, jadinya timnya agak banyak gitu. Pak Luhut itu punya tim yang begitu luar biasa, sehingga ya gampang melakukan koordinasi, karena memang sudah sebanyak itu. Jadi bisa langsung dikerahkan kemana-mana. Di sisi pekerjaan gitu ya, untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di negara ini, ya bagus-bagus aja gitu. Bagus Pak Luhut jadi Dewan Ekonomi Nasional, ya bagus-bagus aja. Mau jadi Perdana Menteri, atau Wakil Presiden, atau apapun posisinya, ya itu bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau posisinya kemudian menggantikan tugas-tugas yang seharusnya diberikan kepada para menteri, ya mestinya kan itu kemudian perlu dievaluasi. Karena jadi nggak efektif dan nggak efisien lagi gitu. Untuk apa ada menteri kalau kemudian nggak bisa kerja? Untuk apa kemudian ada kementerian-kementerian ini, yang kalau dalam satu situasi atau masalah, kemudian semua masalah itu diselesaikan oleh Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Tau gitu kan mending nggak usah ada kementerian atau kabinet gitu. Mending menterinya Pak Luhut satu, terus kemudian di bawah itu ada kepala bidang, kepala staf atau staf gitu ya. Jadi menterinya cukup Pak Luhut aja sebenarnya. Yang lain nggak usah gitu. Atau menkonya Pak Luhut membawahi semua kementerian gitu. Sehingga ketika ada masalah-masalah atau urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri, itu Pak Luhut itu nggak dipertanyakan oleh masyarakat atau publik gitu. Karena kadang bukan kerjaannya, tapi dikerjakan sama Pak Luhut. Kan lucu gitu. Jadi ya mungkin ke depan ini perlu dipikirkan, mungkin juga perlu dibuatkan undang-undang agar Pak Luhut itu bisa berada di atas menteri, yang kemudian bisa memberikan perintah apapun dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negeri ini. Jadi selanjutnya anggarannya bisa difokuskan kepada Pak Luhut. Dibandingkan menunjuk banyak menteri, tapi kemudian ternyata banyak yang tidak bisa bekerja atau menyelesaikan persoalan, kan ya eman-eman gitu. Mending semuanya kasih ke Pak Luhut gitu. Supaya apa? Supaya begitu powerful dan semakin semangat timnya bekerja. Ini menterinya udah nambah gitu ya, kementeriannya sudah 53, lebih banyak dari era Presiden Jokowi, tapi tetap ada Luhut juga. Jadi saya pikir gitu ya, ketika ada 108 orang dipanggil ke kertanegara yang katanya ini akan menjadi menteri dan wakil menteri, saya pikir, oh itu karena enggak ada Pak Luhut tuh. Makanya jadi repot semuanya gitu ya. Jadi kayak, wah kesulitan tuh. Makanya beberapa kementerian harus dipecah tuh. Karena enggak ada Pak Luhutnya gitu. Yang enggak bisa menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang memang spesifik atau unik gitu. Jadi ya mungkin itu alasannya gitu ya. Kebanyakan menteri atau banyak penambahan kementerian dan wamen itu mungkin karena faktor itu. Tapi ternyata ada Pak Luhut juga di situ, saya juga jadi bingung. Ini sebenarnya kementeriannya gimana ya? Tujuannya seperti apa? Karena kalau ada Pak Luhut juga, Luhut lagi untuk kemudian menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia, semestinya kan ya kementeriannya yang minimal sama lah. Kayak kemarin gitu ya, 34. Cukuplah. Jadi enggak perlu terjadi penambahan sampai 53, kemudian 56 jadi wakil menteri. Itu apa gitu? Itu buang-buang anggaran aja. Jadi ya kita lihat saja, mungkin fungsi dan tugasnya berbeda, karena ini beda presiden gitu ya. Cuma ya kasihan saja gitu. Anggaran yang begitu besar, yang kemudian diberikan kepada pos-pos kementerian, kemudian dipecah-pecah, bahkan ada Menko yang sebenarnya itu satu kementerian gitu ya. Tapi ada Menko yang membawahi tiga kementerian, yang sebenarnya tiga kementerian ini, itu sebelumnya satu. Dipecah menjadi tiga, supaya ada Menko-nya. Ini kan ada tuh. Saya enggak usah sebut lah, kalian cek sendiri gitu ya. Jadi, dengan segala kekacauan ini, rakyat atau kita semua cuma bisa komentar, ya mau gimana lagi gitu. Mereka yang punya kuasa, udah terlanjur berkuasa, kita mau bilang apapun, ya kayak enggak ada gunanya, apa coba gitu. Kita cuma berkomentar, supaya enggak stres aja, enggak ada dalam pikiran kita, unek-unek yang kemudian nanti bisa tambah stres gitu ya. Karena kalau unek-unek itu disampaikan gitu ya, apa yang ada dalam pikiran kita itu dicurahkan, mungkin itu mengurangi, apa namanya, stres kita gitu. Dan teman-teman yang nonton Youtube-Youtube, saya kan juga kurang lebih sama gitu ya. Mereka punya pemikiran yang sama, dan kemudian apa yang saya sampaikan, itu mewakili banyak orang. Jadi, mereka seneng nonton, oh ini bener nih. Saya juga pengen bilang kayak gini, cuma enggak bisa ngerangkainya gitu. Atau, sulit untuk merangkai pernyataan-pernyataan opini-nya. Atau ada juga yang takut dan sebagainya. Makanya, ya mungkin itulah yang membuat Youtube atau Siwat TV ini, atau channel, atau video saya itu, cukup diminati, atau ditonton oleh banyak orang, karena kesamaan pikiran, atau unek-unek yang ada dalam kepala kita semua. Jadi, ya ini hanya sebagai sebuah, apa ya, ekspresi, bentuk ekspresi, melihat kekecewaan, yang mengecewakan, yang, apa, kabinetnya yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum kerja, gitu ya, tapi sudah cukup mengkhawatirkan. Dan kita hanya bisa menghibur diri dengan mengekspresikan berbagai pendapat seperti ini. Dan, ya semoga, pendapat-pendapat seperti ini masih bisa dilakukan untuk beberapa tahun ke depan. Karena, kalau yang seperti ini pun sudah dilarang nantinya, ya kita mau ngapain lagi, gitu. Udah nggak bisa mengubah, hanya melihat orang-orang yang begitu mengkhawatirkan atau meragukan, eh, nggak bisa komentar juga. Ya semoga, apapun yang terjadi, Indonesia tetap lebih baik ke depan. Kalaupun pemerintahnya tidak baik, semoga takdir Tuhan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia dengan segala cara, semoga kita tetap bisa bertahan dan bisa lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.